halo halo semuanya sudah jam lima seperti yang sudah di obrolin dari kemarin jadi kita kuning di bulan September ini kebetulan adalah hari bulan kesadaran kanker internasional jadi kita mau dalam sebulan ini ada beberapa IG live seminggu sekali tapi tidak harus membicarakan tentang kanker pada anak tapi tetap aja berhubungan yang apalagi yang membantu kita dalam melakukan layanan Halo aja dari beberapa yang join nih ada Papa Lula Hai Papa Lula ada Kak Lia dari Pita Kuning juga dan gig bidadari bidari ada Elisa Laura dan Aik Wijaya terima kasih sekali sudah join di Pita Kuning sore hari ini Halo gitu Oke untuk teman-teman yang mungkin baru join dan baru follow Yayasan Pita Kuning adalah Yayasan anak kanker kita berdiri tahun 2006 jadi pertamanya ada berkat komunitas Citri lalu di tahun 2007 baru berdiri secara Yayasan dengan nama Yayasan Pita Kuning anak Indonesia dari 2007-2013 eh Pita Kuning dikenal karena kami beraktivitas di rumah sakit kanker dan mais namun di tahun 2014 2016 2016 2016 kami ada layanan baru lagi yaitu layanannya lebih ke home visit atau hospital visit jadi kita tidak tidak stay di apa namanya tidak stay di rumah sakit kanker dan mais namun pada waktu itu Mas Panji sebagai salah satu pembina Yayasan Pita Kuning ingin kalau kita tidak hanya membantu adik-adik di rumah sakit kanker dan mais cuma rumah sakit kanker eh rumah sakit-rumah sakit lainnya jadi kita akhirnya melakukan home visit atau hospital visit tergantung anak tersebut di mana sedang dirawat Oke sore ini eh kita beruntungnya kedatangan saat eksekutif Direktur dari indora lawan yaitu Kak Marsya eh Kak Marsya nanti eh mungkin akan bercita banyak tentang indora lawan karena eh dari pertama berdiri banget kita kuning memang eh eh kornya eh tombaknya adalah teman-teman relawan gitu jadi eh ya sampai saat ini teman-teman relawan eh itu sangat berarti sekali sih bagi kita dalam menjalankan balik lagi layanannya jadi eh pekerja sosial eh atau orang kita kuning tuh kerjaannya visit ke rumah adik-adik dampingan saat ini kita kuning mempunyai 32 adik dampingan jadi eh biasanya kalau nggak pandemi sih eh mereka visit ke rumah atau rumah sakit setiap minggu sekali lalu assessment mengadakan assessment apa namanya kondisi bagaimana anak-anak kanker dan mama papanya lo mama Eli mama papanya eh apa namanya struggle gitu ya Jadi kita juga mengakses eh kebutuhannya dan yang bisa kita bantu kita bantu Halo Nadia Nadia ini juga salah satu relawan yang kita kuning di untuk konten writer ya jadi beberapa kali Nadia membantu kita kuning untuk eh menulis profil-profil anak gitu oke terus layanannya home visit hospital visit habis itu karena kita juga membantu eh anak-anak dari keluarga persyatera jadi kita juga mau harus membantu ada beberapa bantuan dana bantuan dana yang kita berikan itu biasanya related dengan pengobatan anak adik-adik jadi ada obat-obatan atau perawatan yang tidak di coverall BPJS 1 terus bantuan transportasi eh dari dan ke rumah sakit 2 lalu habis itu kita bantu nutrisi adik-adik juga dan bahan kebutuhan bulanan setelah itu kita juga ganti eh jadi kita juga mencoba untuk eh memfasilitasi adik-adik eh di kita kuning dengan apa namanya dengan rumah atau tempat tinggal nyaman ya kebayang kalau lagi sakit kan eh kebayang kalau lagi sakit eh apa namanya kita butuhnya nyaman ya tidur nyaman apa nyaman sehingga nanti pengobatannya diharapkan bisa berpengaruh lebih cepat Halo Mas Danu Mas Putra Mas Putra ini editornya kita kuning freelance juga Oke terus habis itu transportasi Oh sekolah juga kita juga eh apa namanya kita juga sangat concern dengan anak-anak untuk bermain dan sekolah jadi kita juga membantu apa namanya membantu anak-anak untuk tetap melakukan kegiatan sekolah Halo tadi nih tadi ini juga salah satu kerja sosial kita kuning jadi yang krisis adik-adik tampingan kita kuning adalah teman-teman pekerja sosial biasanya kalau enggak ini di weekday cuma karena lagi pandemi jadi semuanya virtual Halo Rizky nih relawan nih kayak gini thank you sudah join gitu jadi banyak banget sih sebelum pandemi juga kita apa namanya mengadakan Halo Lover Dose kita juga mengadakan beberapa program ada piknik edukatif karena kita juga selalu biasanya kalau mengadakan program tuh melihat program itu harus mempunyai sisi-sisi nilai edukatif juga buat adik-adiknya jadi balik lagi tadi ya bermain dan belajar gitu ya jadi selain mereka kita bermain juga belajar lalu kita juga punya grup support untuk orangtua sekaligus biasanya fulfilling orangtua juga dengan beberapa training training Halo ini batik thank you for join terus habis itu nah program grup support ini macam-macam bisa grup support dalam artian grup support jadi orangtua berkumpul lalu ada Mbak Ita hutan psikologinya Pita kuning jadi nanti Mbak Ita yang akan ngelit grup supportnya akan jadi moderator dan juga kalau orangtua butuh solusi dan solusi biasanya Mbak Ita yang akan kasih terus ada juga kadangkala biar enggak monoton sedih grup supportnya ada training juga training tentang banyak banget ya tentang nutrisi pada anak kanker tentang medis bagaimana menghadapi abis kemoterapi dan lain-lain tentang memasak juga pernah gitu ya tentang financial juga pernah terus selain orang tuanya eh selain anaknya biasanya kita ajak main-main itu biasanya orang tuanya juga kita Hai boys kita ajak main-main berkolaborasi sama teman-teman dari Wardah makasih banyak waktu itu jadi orangtua eh diajarkan untuk makeup bareng-bareng Halo Rituan makeup bareng-bareng gitu belajar makeup tutorial gitu supaya mereka refresh juga ya dan jangan lupa juga untuk juga menjaga apa namanya self-care ya menjaga dirinya Hai ini indorelawan di join Oke Halo thank you banget nih indorelawan udah mau ngobrol indorelawan sih gila banget sih ya dari pertama kita dapet relawannya waya waya tuh pasti dari indorelawan Hai thank you for join ingin tinggal aku eh ntar tinggal aku accept oke ingin tinggal aku accept Kak Marsha Halo Hai Kak Marsha halo 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 kani thank you banget nih udah ngongong diajak ngobrol-ngobrol nih sama pita kuning ya Halo Halo sama-sama apa kabar Kak Marsha baik baik Kani gimana kabarnya Alhamdulillah baik nih lagi WFA apa WFO nih WFH wfh ada tempelan-tempelan berarti di rumah iya juga rumah banget nih kelihatannya Terima kasih banget Kita dikasih kesempatan Untuk ngobrol-ngobrol kepada inner relawan Tadi aku juga Udah mention bahwa Dari pertama pita kuning Ada gitu ya Kita cari segala macam relawan Itu Kalau gambarnya gak keluar ya Kamar saya tapi bisa denger Suara aku ya Halo Halo Kemarsya bisa denger Suara aku gak sekarang Bisa ya Oke Oke Kemarsya Aku udah ngomong tuh ya Indor relawan itu dari dulu Memang kita pita kuning itu selalu Alhamdulillahnya mendapatkan Relawan yang ciamik-ciamiknya nih Dari indor relawan nih Gitu ya Yeay Luar biasa Senang-senang Segala macamnya Pokoknya indor relawan Beginilah Begini Gitu kan ya Oke Sekarang Kak disclaimer dulu Boleh gak Boleh panggil aku Asa Asa aja Oke Biar sama brandinya Sama kemarin-kemarin Nama lengkapnya Marsya Nurmarani Tapi dipanggilnya Asa Kak Asa Panggilan ikrip Iya Panggilan ikripnya Betul Oke Kak Asa Kita ngobrol-ngobrol Tentang indor relawan sendiri ya Pertama-tama Boleh gak dulu ya Indor relawan ini Sudah berapa lama Berdiri sih Mbak Dan aku kayak penasaran gitu Dulus tuh Tujuan pertamanya tuh Apaya sampai segede sekarang Oke Oke buat temen-temen Yang baru join Halo Makasih banyak Temen-temen Kita kuning udah ngajakin live Jadi Apa namanya Depan kamera lagi Tadinya sempet vakum Tapi Seru Kalau mau ngomongin Tentang cerita awalnya Indor relawan berdiri Jadi aku disclaimer lagi Sekali lagi Aku bukan foundernya temen-temen Jadi Di indor relawan dipercaya Sebagai eksekutif director Tapi bukan yang menirikan Gitu Jadi singkat cerita Kita tuh Sebenernya dari ide Mulai berdirinya Kalau founder kami ada 4 orang Itu dari 2012 Gitu Oke Belum Karena kita gini Mungkin aku jelasin dulu Temen-temen yang belum tau Indor relawan tuh apa sih Gitu kan Kalau lihat di social media Kita banyak banget Kegiatannya gitu Nah jadi sebenernya Kita ini tuh Adalah Organisasi non-profit Tapi Tugasnya itu adalah Mencomblangkan Menjadi Macomblang Temen-temen komunitas Sosial Seperti Pita Kuning Dihubungkan dengan Orang-orang yang mau Menjadi relawan Melalui Platform Indor relawan .org Jadi melalui website Indor relawan .org Jadi kita sebenernya tugasnya Adalah menjembatani Komunitas sosial Yang udah punya program Keren-keren Tapi butuh orang-orang baik Dengan orang-orang baik Yang mau meluangkan Waktunya jadi relawan Gitu Jadi kita hubungkan Melalui platform Indor relawan Sebagai Apa ya Sebenernya mencari Untuk memberikan kemudahan Siapapun yang mau Jadi relawan Karena kita tahu Karena sebenernya Dasar berdirinya adalah Dari founder kami Waktu itu pernah Jadi relawan di US Dan banyak sebenernya Platform seperti Indor relawan Gitu Sudah ada beberapa Mau jadi relawan tuh gampang Orang-orang Bukan orang Amerika aja Bisa Bisa nyari Gitu kan Nah Begitu pulang ke Indonesia Kenapa sulit Untuk menemukan Kegiatan-kegiatan Keralawanan Adanya yang paling Bencana Lagi-lagi Kayak gitu kan Jadi kegiatan-kegiatannya Yang mikirnya tuh Relawan tuh cuman Kebencanaan aja Padahal banyak sekali Isunya gitu Termasuk isu yang Dibawa oleh teman-teman Pita kuning Gini kan Jadi Melihat itu Terus Kebutuhan Untuk organisasinya Tinggi Terus ada orang-orang Baik juga yang Mau bantu Yaudah akhirnya Tercipta lain Dari relawan Kami awalnya tuh Menyoblangkan itu Belum melalui teknologi Masih kayak Manual Di Facebook group Or komunitas Semana yang Butuh Iya Butuh Relawan gitu kan Terus kita cariin Teman-teman Teman-temannya Founder juga gitu ya Atau kan Relawan-relawannya Awal banget Membantu kita Buat berdiri Itu kita Combrangin gitu Jadi Masih manual Akhirnya Terciptalah website Gitu ya Dibuat website Ya sebenarnya Supaya lebih secara Otomatis tuh Udah Udah bisa Bergerak Tanpa kita harus Apa namanya Nanyain gitu ya Kak Jadi sebenarnya Idenya itu Lebih banyak yang jadi Relawan Terus kita pengen Apa Menciptakan Sebenarnya Kerawanan itu Sebagai lifestyle Jadi Gaya hidupnya Anak-anak Muda di Indonesia Ya gitu Jadi Kerawanan itu Kayak ngopi Kayak Lari Kayak sepeda Gitu Jadi udah bagian Dari gaya hidup Jadi bukan sesuatu Yang wah lagi Gitu Dan bukan eksklusif Gitu ya Jadi relawan tuh Kalau yang udah sukses aja tuh Biasanya orang-orang gitu Atau enggak yang udah kerja Nanti udah jadi bos Gitu baru Jadi relawan gitu Padahal enggak Padahal Yang menariknya Dilihat dari Data Indor Relawan Banyak itu Relawan-relawan itu Justru anak-anak muda Yang usianya tuh Kayak Masih kuliah gitu Kak Jadi justru mereka Yang lebih banyak Dibandingin orang-orang Yang mungkin emang Udah kerja Gitu ya Jadi Itu menarik sih Nget Wah Jadi Apa ya Positif gitu Jadi seneng gitu Kayak Oh anak-anak muda Indonesia Katanya apatis Enggak kok Enggak bener Ini di Indor Relawan Ada banyak banget Yang mau bantu Ada Sekarang udah 160 ribu Gitu Jadi kayak Positif banget kan Ininya Apa Ngelihat Hasilnya Dan ya Udah kita pengen Jadi Cara bikin Jadi gaya hidupnya Dengan Menyediakan Lebih banyak Informasi tentang Jadi relawan Jadi di media sosial Di website Itu semuanya info-info Dari organisasi-organisasi Yang butuh Bantuan relawan Gitu Oke Oke Jadi kayak Kayak ini ya Kayak Apa namanya Kayak Ya kayak Macomblang ya Maksudnya Oke Mau jadi relawan nih Mau jadi relawan Dimana aja sih Emang ada sih ya Di Indor Relawan ya Mau jadi One event relawan Untuk Bencana Untuk cuma hari minggu doang Bingung mau ngapain Event juga jadi relawan Secara reguler Pun ada di Indor Relawan Gitu ya Ada Ada Oke Program andalan di Indor Relawan Itu sendiri Apa sih Kak Kan banyak tuh ya Ada program ini Ada Ina Ada Itu ada gitu ya Program andalan sendiri Itu apa Jadi sebenernya Kalau Teman-teman buka website Kami Tadi ada yang nanya Gimana cara gabungnya Itu ada di website Jadi buka IndorRawan.org Ada di bio Instagram juga Jadi Sebenernya Kegiatan yang ada di website Itu Bukan kegiatan Indor Relawan Yang bikin semuanya Jadi itu bukan Itu Itu adalah Kegiatan yang dibuat oleh Organisasi yang terdaftar Di Indor Relawan Kayak Pita Kuning Gitu kan Kayak organisasi lain Gitu Jadi Kegiatannya sebenernya Utamanya Indor Relawan Kan tadi Program rutinnya kita Tuh sebenernya Di website-nya itu Jadi gimana caranya Membuat Website-nya itu Bisa berfungsi Dan dimanfaatkan Oleh teman-teman Relawan Jadi Sebenernya itu Website-nya itu Bukan cuma untuk Daftar aja Gitu ya Apa namanya Tapi lebih ke Mengelola Relawan juga Jadi kita bikin Teknologinya tuh Istilahnya Istilah teknologinya tuh Dashboard Organisasinya Ya kalau admin-adminnya Ya kalau admin-adminnya Teman-teman Organisasi yang biasa Buka Indor Relawan Pasti ngerti Gitu Jadi Kita membantu Untuk prosesnya Dari mulai daftar Diterima Aktif bekerja Sampai selesai Jadi teman-teman Relawan Yang daftar itu Juga harus punya Akun di Indor Relawan Gitu Nanti akunnya itu Jadi kayak Profile Teman-teman Jadi ada Kegiatannya Udah ikut apa aja Terus Dapat stiker Atau kita bilangnya Bejes Dapat stiker Dari komunitas Petestimony Jadi kayak Apa ya Kayak link-innya Tapi Isinya adalah Isinya tuh Profil-profil Kegiatan Relawan Yang pernah teman-teman Ikutin di Indor Relawan Gitu Jadi Apa namanya Itu sih utamanya Kita sebenarnya Websitenya Nah Jadi kita punya Dua nih Dua Apa ya Istilahnya Dua yang mendapatkan Manfaat dari program Indor Relawan Jadi teman-teman komunitas Seperti Pintah Kuning Yang kedua adalah Teman-teman Relawan Siapapun yang mau Jadi Relawan tuh Merasa terbantu Dengan adanya Website kami Utamanya itu sih Kayak sama mungkin Terakhir yang kedua Yang cukup menjadi rutin Tahunan adalah Festival Relawan Festivalnya Anak-anak komunitas Anak-anak Relawan ya Kita bikin dari 2016 Sebenarnya Tujuannya Ngapain sih Bikin festival gitu ya Sebenarnya pengen Ya lagi-lagi Ingin memberikan Banyak informasi sih Untuk jadi Relawan Jadi Siapapun bisa Jadi Relawan Terus mendalami Isu-isunya Karena festival itu Jadi kayak Satu kegiatan Satu hari Ada boot komunitas Terus ada Diskusi Terus ada kegiatan Aktif Jadi Relawan Nyobain di tempat Tapi karena pandemi Ini belum tahu Yang tahun ini Kita biasanya Bikin bulan Desember Teman-teman Iya nih Karena pandemi Jadi kita harus Apa namanya Mikir lagi Untuk bikin formatnya Seperti apa Tapi kita udah bikin Itu dari 2016 Dan Apa ya Memang masih Terbatas sih Masih di Jakarta Karena kita juga Base-nya di Jakarta Tapi Apa ya Mungkin nanti Kedepan-kedepannya Bisa Go nasional Belum tahu juga sih Tapi Intinya adalah Memberikan kesempatan Informasi Untuk mendalami Isu-isu sosial Ada di Indonesia Oke 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 Menarik banget ya Maksudnya Festival yang berlalu Alhamdulillah Kita kuning Selalu diundang ya Terima kasih banyak Kalau kan Iya Gitu Jadi Kita juga banyak sekali Dapat Maksudnya Dapat orang-orang Atau relawan Walaupun Dari Website juga Cuma dari Event offline Juga Kita dapetin Gitu Jadi Enaknya Kalau event offline Yang norelawan Kita bisa sekalian Untuk Elaborate Tes Norelawan itu Apakah sesuai Dengan kita kuning Punya layanan Atau tidak Gitu ya Jadi Benarnya Event offline Itu sangat membantu Kita kuning juga Untuk Untuk Cari Norelawan Yang benar-benar Oh Ini nih yang fit Dan Bisa langsung Setuju Gitu ya Karena kita Base-nya Tadi agak Ngecil dikit Tapi sekarang Udah Mulai Tapi Karena PR-nya Karena kita Apa ya Tantangannya Karena kita Online Karena kita Website Gitu ya Jadi Ya itu Offline itu Penting banget Untuk Dibikin Gitu Karena kan Kadang-kadang Kita tuh Gak tahu Wajahnya Relawan-relawan Kita Kita gak pernah Lihat Jadi kita gak Pernah tahu Kayak Kadang-kadang kita Bikin kegiatan Terus Atau gak datang Kegiatan komunitas Kak aku daftar Di Indor Relawan Mau aku Relawan Indor Relawan Oh iya Wah terima kasih Sudah pakai website kami Gitu Kita gak pernah tahu Itu mukanya Kayak gimana Nah PR-nya kita juga Ketemu sama teman-teman Komunitas Yang sudah Menggunakan Indor Relawan Jadi pengen sih Emang Ya karena pandemi Jadi gak susah Tapi sebelum-sebelumnya Kita pengen selalu Bikin kegiatan Untuk ketemu Sama teman-teman Komunitas Dan Relawan Iya sih Memang Selama pandemi ini Banyak banget yang Kayaknya kita harus Apa namanya Aku Di luar kayaknya Hujan Sudah aku masuk dulu ya Oh iya Hujan ya kak Oh iya kak Maaf ya Oke Karena Apa namanya Jadi Karena pandemi ini Sebenarnya Banyak banget Yang ini ya Yang harus dirubah Gitu ya Salah satunya adalah Indor Relawan sendiri Maintaining engagement Nya gak sih Sama Relawan-relawan Yang ribuan banget itu Karena Sebenarnya Secara langsung Kita itu sebelumnya Punya Program juga Untuk teman-teman Relawan Tapi masih di Jakarta sih Kita bikin Sesekali Bikin kegiatan Setiap Sebulan Sekali Satu dua kali Bikin kegiatan sendiri Jadi nyari Jadi Relawannya sebagai Peserta Kegiatan kita Nah Kita tuh sekarang Punya Istilahnya Kantor Sekaligus Basecamp Namanya Volunteer Hub Jakarta Jadi kita Bikin kegiatan Yang kita Run sendiri Yang memang Bisa diikuti Sama Relawan Tapi masih terbatas Di Jakarta Jadi Maintain hubungannya Lewat situ sih Untuk ketemu Sama Relawan-relawan Kita Sama di Festival Relawan Itu juga Oke Nah Si Tapi aku Menariknya juga Di situs Endor Relawan Itu juga Apa namanya Ada Beberapa Kayak mereka Akhirnya punya CV sendiri-sendiri Khusus Kegiatan Relawan Mereka Ya Aca Asa Iya Karena mereka Jadi punya profil Terus Apa namanya Karena mereka Harus bikin akun Jadi kayak Teman-teman Bikin akun Di Facebook Instagram Punya akun Sendiri Khusus Untuk Mendaftarkan Diri teman-teman Ke aktivitas Yang ada di Indor Relawan Jadi Jadi kayak Track recordnya Teman-teman juga Kelihatan disitu Pernah ini Gak Pernah hilang Gak Ini jadi Relawan Gitu Atau gak Benar Ketahuan tuh Kalo kabur Kalo udah daftar Terus diterima Terus kabur Gitu Maksudnya gak ada kabar Itu juga bisa dilaporkan Sama organisasinya Sebenernya untuk ngeliat Apa ya Untuk ngejaga Komitmen Dan juga ngeliat Track recordnya sih Gitu Jadi teman-teman yang Jarang sih mungkin Yang akhirnya hilang Gitu ya Tapi Ini untuk menjaga Komitmennya teman-teman juga sih Gitu Iya Iya sih Benar Karena Benar banget sih ya Maksudnya Belajar Untuk jadi Relawan itu Yang pertama adalah Bukan cuma pengen aja Cuma komitmennya itu yang Harusnya bisa dipegang Karena once kita Komitmen jadi Relawan In social activity Berarti Si yayasan Atau Bahkan penerima manfaatnya itu Sebenarnya Butuh banget sih Skillnya si Relawan tersebut ya Iya sih Benar Jadi Benar-benar Kalau misalkan Komitmen itu Kita tidak pegang Akan mengecewakan Akan mengecewakannya Dijaga PRA teman-teman komunitas Disitu Betul Karena ya memang Biasanya Relawan itu juga kan Mau Skill ya Biasanya mereka Pengen mendapatkan Selain pengalaman Pastinya Skill-skill yang terasa Kalau mereka tidak dapat Di universiti Atau Lembaga Formal mereka Baik universitas sekolah Ataupun korporasi Biasanya mereka mencari di luar Dan indoor relawan ini Edan banget sih Dulu jaman aku muda Gak ada sih kak Asa Jaman aku muda Juga gak ada kak Sedih Tapi Seneng kan Jadinya Maksudnya jadi banyak pilihan juga Karena dulu Mungkin jaman Apa ya Aku juga sebenarnya Sebelum di indoor relawan Juga jadi relawan kak Jadi Di pendidikan Jadi sebenarnya Informasinya terbatas Itu juga Kalau gak ngelihat Teman jadi relawan Aku gak tau kali Infonya nyari dimana Iya betul Jadi terbatas kan Kalau misalnya Aku gak dapet infonya Aku juga bingung Nyari dimana Akhirnya aku gak jadi relawan deh Jadi sekarang sebenarnya Membukakan pintu Untuk teman-teman yang udah punya Niat baik sih Untuk menyalurkannya Jadi sesuai dengan Tagline kita Kita punya tagline Ubah niat baik Jadi aksi baik hari ini Jadi ubah niat baik Tadinya niat doang Jadi diubah Jadi aksi Lawat indoor relawan Dan jangan nunggu Besok-besok hari ini aja Iya betul 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 Karena kadang-kala Si niat baik itu Suka berubah-ubah ya Jadi suka-suka dia aja Sebenernya Iya Kalau udah diniatin Udah daftar kan Ya udah deh gitu kan Jadi udah Udah Apa namanya Ternyata gampang kok Mudah jadi relawan gitu sih Betul Nah Kak Asa sendiri Join indoor relawan Sudah lama 2016 Oke oke Jadi Apa tuh Kak Asa Selama join indoor relawan Apa sih Ibaratnya Value-value Atau pengalaman Apa yang Akhirnya membuat Kak Asa Oke nih Ini Oke banget Bukan untuk Gue doang Sebenernya Gue kerja Sebenernya untuk Bermanfaat juga Untuk orang lain Atau Selu apa yang Yang luar biasa Yang dapat keasa Menjadi si Eksekutif Direktor Di indoor relawan Sebenernya Di awal aku masuk itu 2016 Itu aku Pastinya bukanlah Bukan jadi Eksekutif Direktor Jadi sebenernya Jadi Community Manager Oke Jadi Tugasnya adalah Waktu itu Banyak Bikin konten Atau Apa namanya Publikasi Di media sosialnya Indoor relawan Terus Bikin Kegiatan sosial juga Misalnya bikin Kegiatan bersama Teman-teman Ralawan juga Bikin campaign Kolaborasi Jadi Awal masuk Emang Aku tuh gak tau Apa-apa Tentang dunia sosial Aku cuma taunya Pendidikan doang Aku gak tau itu Ada teman-teman Kayak pita kuning Maksudnya Aku ada Tau Organisasi yang fokusnya Untuk adik-adik Yang penyakit Beresiko tinggi Tapi cuma satu doang Aku tau Begitu datang di Indoor relawan Ada banyak Ada pita kuning Ada ini Ada itu Jadi sebenernya Jadi Wawasan secara Apa ya Sosialnya Gitu ya Isu-isu sosial itu Jadi kebuka Kebuka lebar Jadi tau Masalah Sosial di Indonesia Banyak banget Gitu Jadi Jadi agak Kaget juga Oh ini ada masalah Oh masalahnya Tapi Maksudnya Tau Permasalahan sosial Tapi juga tau Teman-teman organisasi Sudah Dalam perjalanan Membuat program Yang menjadi solusinya Gitu Jadi Maksudnya Bukan cuma Tau masalah Tapi tau sebenernya Solusi yang diberikan oleh Teman-teman organisasi Gitu Jadi Keren-keren banget sih Gitu Kayak Yang aku Aku gak bakalan Kepikiran Gitu Jadi Pertama itu Jadi tau Terus yang kedua Jadi ngelatih Apa ya Ngelatih empati juga Kali ya Jadi kadang-kadang juga Maksudnya Diberikan Apa Cerita-cerita juga Dari teman-teman komunitas Dari teman-teman relawan Jadi Ya jadi ngelatih empati juga Gimana caranya Indora Lawan bisa bantu Gitu Dan Jadi kita ngelihat Porsinya Indora Lawan Adalah Apa namanya Bisa membantu teman-teman Untuk bisa memanage Relawannya dengan baik Jadi program Program Komunitasnya bisa berjalan dengan baik Jadi Porsi kita disitu sih Kita bantu untuk SDMnya Gitu Jadi Pelajari itu sih Secara Apa personal Jadi Apa Kalau Apa Cerita-cerita serunya Pasti banyak banget sih Dan itu juga sebenarnya Karena ketemu teman-teman komunitas Gitu sih Sama ketemu teman-teman relawan Oke Tapi seru banget ya Jadi kayak banyak Belajarnya tidak hanya Kerjaan Di Indora Lawan Tapi ternyata Benar sih Mengetahui Permasalahan sosial Indonesia Yang banyak banget ya Karena Banyaknya Penduduknya Jadi Apa namanya Coming tersendiri Dan kita bisa Apa namanya Bisa juga membantu Dari si platform Indora Lawan ini ya Kak ya Oke Sekarang aku mau tanya Di Indora Lawan ini kan Di masa pandemi ini Ada beberapa program ya Program training itu ya Teman-teman dari Pita Kuning Kemarin Ikutan program trainingnya Itu Yang bekerja sama Indica Foundation Indica Foundation Itu memang bagian dari Indora Lawan Untuk maintainnya Lebih maintain Ke organisasi Atau Kerelawannya Atau Both Si Kak ya Oke Sebenernya program yang Kita namanya Temu dan Kenali Nah program kita sama Indica Foundation itu Sebenernya buat Dua Pihak Organisasi dan komunitas Oke Cuman yang Teman-teman Pita Kuning ikutin itu Khusus untuk Organisasi Oke Jadi Kita ngerasa Porsi kita Untuk di isu Sosial ini Maksudnya Ngomongnya pendidikan Gitu ya Kak Itu kita juga Apa namanya Mengedepankan Pendidikan karakter sih Gitu Jadi sebenernya Jadi Rala Lawan ini Jadi Rala Lawan ini Itu adalah proses Untuk Apa ya Membuat karakternya Anak-anak muda Di Indonesia Gitu kan Jadi Jadi Rala Lawan itu Juga bagian dari Pendidikan karakter Dan satu Dua hal lagi Yang kita setuju Dan penting adalah Empati dan berpikir kritis Oke Jadi itu yang kita Kita bawa Sama teman-teman Indica Foundation Untuk Ngenalin Apa ya Tentang empati Dan berpikir kritis sih Gitu Topik yang kita bawa Itu Nanti untuk teman-teman individu Akan ada juga Kelasnya Yang fokus ke empati Dan berpikir kritis Gitu Ada prakteknya juga Ada tugasnya juga Jadi PRnya kita adalah Juga sebenarnya Kita punya teman-teman Organisasi yang terdaftarkan Di Rala Lawan Gimana caranya Teman-teman ini Tetap bisa belajar Gitu ya Kita pun juga Masih belajar Sebagai organisasi Tapi kita pengen Sharing knowledge Gitu kak Itu kan kadang-kadang Sesuatu yang berharga Banget kan Yang kadang-kadang Kita mungkin Jarang dilakukan Gitu Kita sendiri-sendiri Padahal Apapun isunya Komunitasnya Kita bisa saling Belajar Dari pengalaman Masing-masing Best practice-nya Praktik baiknya Teman-teman komunitas Gitu Jadi Kegiatan ini Gak hanya dari kita Ke organisasi Tapi juga Organisasi saling Belajar sih Untuk Apa namanya Mengetahui Praktik-praktik baik Yang udah dikerjakan Dan bisa di Apa ya Bisa dicontoh Untuk di Implementasikan Di organisasinya Gitu Karena kadang-kadang Kita juga suka Gak kebayang nih Gimana solusinya Gitu Tapi sebenernya Organisasi ini Udah pernah Punya masalahnya Dan punya solusi Jadi Ini jadi ajang Buat saling belajar Gitu Maksudnya Kita ngelihat Pandemi ini Tadinya tuh Kita mau bikinnya Offline Gak Gitu Offline Jadinya terbatas Tapi kita Kepikirannya Cuman berapa Organisasi lah Begitu Bindah jadi online Sebenernya Dek-dekan Karena Organisasinya Banyak Dan jadi seluruh Indonesia sih Tapi itu Baiknya ya Jadi kita bisa bikin Program yang bisa Di peningkatan kapasitas Ini materi-materinya tuh Bisa dinikmati oleh temen-temen Di seluruh Indonesia Gitu Organisasinya gak terbatas Di Jakarta aja Itu sih baiknya ya Dari Sisi baiknya Dari Pandemi ini Aduh Banyak tantangannya Cuma Kalau dilihat-lihat Malah Sisi baiknya Banyak juga ya Kak Asa ya Biasanya Yang tadinya Mungkin Kak Asa ngerasain banget Yang tadinya Berpikir Oke Cuma di Jakarta aja Sekarang Wah Tau-tau Kayaknya Hampir seluruh Indonesia Bisa ngikutin Temali ini 22 provinsi loh Wow 22 provinsi Oh ya Ada 126 Organisasi Dari 22 provinsi Jadi Itu juga luar biasa Kita gak pernah bikin Kegiatan yang Partisipannya Sebanyak itu Dan Maksudnya Seluruh Indonesia Gitu kan Backgroundnya beda-beda Jadi excited sih Dan ini ya temen-temen Kalau temen-temen Tahu Ini Apa namanya Trainingnya bagus banget Jadi maksudnya Tugasnya ada Dan dikoreksi dong ya Luar biasa Iya dong Bergadang Aku jadi guru Disitu Jadi Wah ini ya Rasanya jadi guru Menilai Memberikan komentar sih Lebih temennya Tapi juga jadi Jadi banyak belajar juga Dari temen-temen organisasi Sebenernya Gitu Pas begitu baca tugas-tugasnya Jadi temen-temen yang mau ikutan Nanti ikutan yang di bulan Oktober ya Akhir Oktober Akan ada dibuka Untuk individu ya Luar biasa sih Iya Bener Kita Ya kita mikir Kita punya Apa Gini Kita kan sering banget Ketemu sama temen-temen organisasi Yang mungkin Lebih sering berkolaborasi Jadi Kita dapet banyak Ini sebenarnya Insight Dapet masukan Terus kita Kita olah Apa Pengetahuannya Terus kita bagikan Kepada temen-temen Sebenernya sih itu Kak Jadi kayak Ya udah Saling sharing aja Karena pengetahuan Wawasan itu Kadang-kadang kita ngeliatnya Dipendam sendiri aja Nggak Nggak baik juga Jadi ya udah Disebarin aja lah Ilmunya gitu Jadi kita mikirnya Ya kita pengennya Ini bareng-bareng Belajar bareng-bareng Terus bisa Apa ya Membuat organisasi kita Kita juga berfungsi dengan Baik lah gitu Betul Nah Untuk ikutan sih Yang untuk individu Di bulan Oktober itu Jadi harus punya account Di Indorelawan Dan harus sudah Pernah menjadi relawan Atau gimana Kak Sekalian nih Promosi Sebenernya kita Belum mendetailkan juga sih Masih ongoing Cuman Targetnya bisa siapa aja Nggak harus relawan Orang yang belum pernah Jadi relawan Juga boleh Oke Karena aku lihat Karena aku Sempat lihat kan Maksudnya Materi-materinya Oke banget Maksudnya Memang benar Kita dibuat Untuk berpikir kritis Jadi Aksi kita Tidak hanya untuk sekarang Tapi untuk membuat Apapun itu Menjadi sustain ya Intinya seperti Luar biasa sih Mappingnya tuh Banyak sekali ya Ada beberapa tugas Dan intinya adalah Seperti itu Nah Kak ngomongin sih Masa pandemi ini nih ya Ada saran nggak sih Sini dari Kak Asa Apa sih yang bisa kita lakukan As manusia Untuk menjadi lebih Bermanfaat Atau berarti Di masa pandemi ini Aduh Pertanyaannya berat Aduh Oke Sebenernya gini Aku tuh ngerasa Apa ya Mungkin Ini yang Yang paling Yang paling dirasakan Tuh ya Yang paling penting Adalah kita Kita harus tahu Bahwa pandemi ini Berdampak Berbeda Di setiap orang Gitu Jadi Apa namanya Perasaan-perasaan Kita itu Ya kita nggak bisa Menyamakan Gitu Intinya sih gitu Jadi Dampaknya berbeda Mungkin di aku Di kanding juga Berbeda Gitu kan Apalagi di teman-teman Relawan Organisasi Apalagi di penerima Manfaat Jadi Apa namanya Tipsnya sih Sebenernya Khususnya Aku mungkin Lebih bisa ngasih Ke teman-teman Relawan kali ya Kalau yang melihat Sekarang Itu kan Terbatas ya Teman-teman Buat berkegiatan Sebenernya Karena ya Lebih kepada Yang satu Yang paling penting Sebenernya juga Untuk teman-teman Organisasi ya Yang paling penting Adalah Gimana caranya Program kita Tetap jalan Tapi aman Aman dulu deh Gitu kan Karena Kita nggak tahu Pandemi ini Gimana penularannya Penyakitnya juga Nggak bisa Ketrek Tracing Dengan baik Jadi Yang paling penting Ketika ingin Berkegiatan Itu adalah aman Jadi ketika Teman-teman Udah bikin Prosedurnya Segimana rupa Dipikirin Nanti ada Kemungkinan-kemungkinan Yang bisa menjadi Resiko Nggak Untuk terpapar Jadi Itu yang penting Jadi harus Kalau mau turun ke lapangan Harus dipikir-pikir Baik-baik Dibikin Prosedurnya Untuk Ini Dan lihat mana Ini bisa Apa ya Ini berisiko Atau enggak Dan yang kedua Sebenarnya Ada banyak Kegiatan sosial Yang akhirnya Diubah Sama teman-teman Komunitas Menjadi online Oke Jadi Bukan berarti Itu tidak jadi relawan Loh gitu Jadi Karena kan relawan Sebenarnya mengeluarkan Waktu dan tenaga Betul Online itu kan juga Waktu dan tenaga Ya kak Kita Kita Apa namanya Kerja Apa namanya Ya bantuin organisasi Meskipun pakai handphone Atau laptop aja Itu juga mengeluarkan Waktu dan tenaga Jadi ada istilahnya Namanya virtual Volunteering Oke Ini lagi Virtual volunteering Ini adalah Kegiatan keralawanan Yang teman-teman Kerjanya itu secara Remote Jarak jauh Jadi enggak harus ketemu Gitu Jadi Ini sebenarnya Sudah ada sebelum pandemi Sih Gitu Khususnya untuk Kegiatan-kegiatan Yang mungkin Posisi organisasi Sama relawannya itu Berbeda lokasi Gitu Atau enggak mungkin Waktunya Enggak mungkin Untuk ketemu Nah itu sebenarnya Sudah ada virtual Volunteering ini Istilahnya Oke Nah itu Banyak sih Lagi-banyak Di indorelawan Kegiatan-kegiatannya Semudah Ringannya ini ya Jadi campaigner Tugasnya itu adalah Memposting Sebuah konten Edukasi Atau apapun Dari organisasi Di media sosial Teman-teman Jadi kayak Ini Kayak Bukan Apa ya Silahnya Influencer Iya Kayak influencer Jadi kayak Teman-teman Dengan pakai Akun media sosialnya Sudah bisa Menyebarkan Suatu isu Dan itu Bisa Targetnya Sebenarnya kan Masyarakat Dan followers Teman-teman Jadi Itu juga Teman-teman Sudah jadi Rawan Bisa sharing Disitu Mungkin ada Pertanyaan-pertanyaan Atau ada challenge Atau apa Yang diminta Sama organisasi Jadi Menggunakan kan Sekarang kan Online Waktu online kita Di handphone Mungkin lebih lama Gitu ya Untuk teman-teman Gak bisa lepas Dari itu Jadi Sebenarnya Lebih banyak Ya mungkin Kita perlu Lebih bikin Banyak konten Yang emang Bermanfaat sih Gitu Ngingetin lagi Untuk pakai masker Ngingetin lagi Untuk jaga jarak Dan semuanya lah Itu masih Tetap relevan Apapun Isunya Dan selain Isu covid Juga isu Fokus teman-teman Misalnya teman-teman Pita kuning Punya Campaign untuk Peduli dengan Adik-adik Pita kuning Itu juga bisa Dijadiin konten Sebenarnya Dan butuh bantuan Si relawan-relawan ini Supaya bikin Istilahnya viral Gitu Ya betul Ada tuh Pilihan-pilihannya Bisa dibuka Di indoor relawan Jadi gak Jadi cuma dari rumah aja Udah bisa jadi relawan Oh itu di indoor relawan Juga sudah ada ya Maksudnya sudah Difasilitas Untuk virtual Volunteering itu ya Iya Banyak kok teman-teman Yang Apa namanya Pada akhirnya Bikin kegiatan Yang unik-unik juga Ada yang bikin Diskusi Film apa Gitu Terus abis itu Ngambil pelajaran Dari film itu Terus Atau enggak Misalnya Apa yang bisa jadi Jarak jauh Misalnya bantu Buat jadi penerjemah Atau bantu Jadi riset Gitu Bikin riset Atau apa Itu sebenarnya Hal-hal yang bisa dikerjakan Sih oleh relawan Dari rumah Oke Jadi apapun Sebenarnya Bisa kita lakukan Walaupun dalam kondisi ini Jadi jadi relawan itu Tidak harus bertemu Secara muka Tidak harus melakukan Atau do something Social activity Secara offline Cuma Dengan online Tapi menyebarkan Kebaikan Atau aksi baik Juga sudah menjadi relawan Dan pastinya Bisa bermanfaat Buat Orang-orang yang nonton Atau orang-orang yang Menjadi manfaat Dari materi-materi Yang di share relawan tersebut Ya kak ya Iya Betul Karena audiens kita Juga kan beda-beda ya kak Jadi siapa tau Ada yang mendapatkan manfaat Dari follow Dari konten kita Temen kita Keluarga Orang tua Siapapun lah Gitu yang lihat Sosial media kita Betul-betul Karena Di Pita Puning sendiri Biasanya kan Pendampingannya offline Gitu ya Kita juga akhirnya Mengganti Jadi virtual Pendampingan Jadi kakak-kakaknya Juga Ngajak main Adik-adik Atau keluarga-keluarga Anak dengan kanker Lewat video Kalo kayak gini Gitu Jadi memang Pasti banyak Tantangannya Cuma benar Kata kak asa Waktu Atau Keahlian Atau Apapun yang mereka Berikan itu Sebenarnya sudah Dihitung Mereka melakukan Kegiatan kerelawanan Gitu ya kak ya Iya Betul kak Bisa Teman-teman komunitas Kreatif-kreatif juga Loh bikin Kegiatannya Dia bikin nyanyi bareng Dongeng bareng Tapi online Tapi itu seru banget sih Iya sih ya Benar Jadi eksperimen Jadi eksperimen Dan itu pastinya Bisa di copy Dan dipakai sih Untuk organisasi Atau komunitas Kayak komunitas Kita tuh butuh Banget tuh ya Kayak Benar Nyanyi bareng Atau storytelling Bareng Supaya Kita bisa Memberikan Lutteringnya Kepada adik-adik Gitu sih Aduh Ini udah 40 Udah lebih Semenit Kayaknya dari Waktu yang Kita janjikan Kak asa Ada Ya papa Kalau teman-teman Ada pertanyaan Cuma Tadi pertanyaannya Udah langsung Dijawab sama Kak Asa ya Bagaimana Kalau misalkan Mau join Indorelawan Daftar aja Ke indorelawan.org Banyak banget Kegiatan disana Even sekarang Ada virtual Volunteering Begitu juga Dan pitakuning Juga ada Di dalam Indorelawan Jadi kalau misalkan Mau volunteer Indorelawan Mau programnya Pitauning Sok Udah ada Pita kuningnya Di Indorelawan Gitu ya Kak Asa ya Iya Oke Kalau gitu Oke Kayaknya sudah Lebih 2 menit Pertanyaan juga Kayaknya Minus ya Udah dijawab ya Kalau gitu Makasih banyak Kak Asa Untuk obrol Iya Kita Sengaja Sore ini Memang Kita adakan Untuk memperingati Bulan kesadaran Kanker Karena di bulan Seperti Bulan kesadaran Anak dengan Kanker Jadi Dan kita Juga Mengerti banget Dan kita Apreciate sekali Bahwa Relawan Selalu menjadi Tombak Pita kuning Dalam memberikan Layanannya Dan itu juga Berkat Indorelawan Terima kasih banyak Indorelawan Terima kasih banyak Asa Sampai Terima kasih ya Sukses Seru Kita selalu Di includekan Ke setiap program Indorelawan Iya Wajib Oke Thank you Kak Dadah Sampai Sampai jumpa